ini kebetulan pada saat yang sama ini kita lagi bawa dua sepeda motor konversi ke Bali terus ini kita lagi cobain ke temen-temen di Bali itu jadi agak lari-lari sedikit ya oke sebentar saya sambil siapin dulu oke bisa dilihat ya Bisa Pak saya Oke suruh perempuan Rehim ya selama at-at-at Indonesia sudah tidak bisa tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri hanya dari oil yang apa minyak yang kita ambil dari bumi Indonesia jadi kita impor sekarang nah ini juga akan semakin berat ya buat negara karena kan berarti harus beli minyak di pasar nasional kan yang harganya juga naik turun-naik turun belum lagi resiko ketahanan nasional teman-teman karena kalau ada kayak sekarang nih ada perang nah itu suplai bahan bakar bisa terganggu nah ini sebetulnya sangat beresiko tinggi buat negara kita kalau kita terus-terusan seperti ini ada yang baca enggak teman-teman dua hari sekitar dua atau tiga hari yang lalu itu ada ada berita di Vietnam itu sempat bahan bakar habis di Vietnam nah itu bayangkan jika itu terjadi negara kita benar-benar jangan ya tapi itu terjadi di negara lain terus yang ketiga kita punya nikel yang sangat besar dan ini adalah salah satu bahan baku utama dari baterai tadi akan sangat sayang sekali kalau ini tidak kita manfaatkan ini makanya pemerintah kencang banget nih nggak ada lagi ekspor raw material semua harus bikin pabrik di Indonesia semua harus sekolah di Indonesia karena ini ada di kita jangan lagi kali ini kita cuman apa eh ekspor tanah doang yang nilainya sangat rendah itu ini sebetulnya saya lagi ada di Bali ke ikut event di G20 nah kemarin kita banyak bahas soal ini di acaranya Kati di sini terus saya yang keempat tentu saja ini masalah climate change ya suka nggak suka ini adalah masalah yang sangat real suka nggak suka masalah ini adalah masalah yang akan dihadapi oleh kalian semua generasi muda hidup kalian 20 30 tahun lagi akan sangat sulit jika ini tidak kita selesaikan hari ini gitu nah ini semua yang menyebabkan kedaraan segini bukan cuma masalah gaya-gayaan tren-trenan gitu ya tapi ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa segera kita akselerasi adopsinya di Indonesia nah terus kenapa konversi itu kenapa nggak beli baru aja nah yang pertama itu bisa kita lihat dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di tanah air hari ini data dari BPS ini kalau 2021 sepeda motor di Indonesia itu ada sekitar 119 juta dan tiap tahun itu nambah 5-8 juta Nah kalau let's say misalnya katakanlah mulai sekarang kita nggak akan beli lagi nih sepeda motor konvensional kita mau beli sepeda motor listrik aja gitu ya tapi jangan lupa teman-teman yang 119 juta itu tetap ada di jalanan dan makan subsidi yang 700 triliun itu setiap hari nah makanya kami yakin bahwa proses ini tidak selesai jika hanya mengandalkan sepeda motor listrik perspek apa kendaraan listrik baru yang lama pun harus dirubah supaya subsidi nya makin lama makin bisa berkurang nah disamping itu pemerintah jadi di bulan September kemarin Pak Presiden Joko Widodo membuat instruksi Presiden yang mewajibkan semua lembaga negara PMWM harus pakai kendaraan listrik dan di kanan ini bisa dilihat ini jumlah kedaraan listrik yang ditargetkan oleh pemerintah ada di lembaga pemerintahan jumlahnya sangat besar dan jumlah ini sejujurnya melebihi kapasitas terpasang produksi kedaraan listrik di tanah air gitu nah makanya kalau mau ngejar ini salah satu caranya adalah dengan mampu yang konversi teman-teman nggak lucu kalau misalnya mau ngejar target ini kita terus akhirnya mengalah dan impor kendaraan gelondongan dari China misalnya nggak lucu teman-teman nah ini makanya kita melihat di Spora EV konversi kendaraan ini bukan cuma soal gaya-gayaan aja tapi ini penting sekali buat supaya Indonesia bisa cepat berpindah ke kendaraan listrik gitu terus bagaimana dengan aturannya nah aturannya juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk sepeda motor aturannya keluar di November 2020 melalui keputusan menteri nomor 65 tahun 2020 dan untuk yang mobil, bis, truk dan yang besar-besar itu aturannya sudah keluar di Agustus 2022 kemarin melalui peraturan menteri Kemenhub nomor 15 tahun 2020 nah tapi ternyata kalau kita lihat konversi ini nggak baru teman-teman banyak negara sebelum mereka pakai kendaraan listrik itu mulainya dari konversi dulu nah ini contoh di Singapura, Singapura ini kalau nggak salah, oh ada tulis ya, 2013 teman-teman konversi bus di sana, bayangin teman-teman, 2013 itu kan berarti kan sehapir 10 tahun yang lalu ya kita baru ribut sekarang, di sana sudah mulai dibuat nah ini jadi sebetulnya ini proven di banyak negara ini adalah sebuah langkah transisi sebelum kendaraan listrik yang baru mulai banyak ada di pasaran terus ini ada sedikit, ini sesuai aturan pemerintah tadi itu ya untuk konversi ini menggambarkan aja, jadi kalau melalui ikut aturan ini nanti kendaraan yang, kendaraan kita yang setelah dikonversi di kendaraan listrik itu tetap bisa dipakai di jalan raya dan legal gitu nanti platnya ganti, STNKnya ganti, BPKBnya ganti dan dapat plat biru teman-teman nah ini ada langkah-langkahnya nih, jadi kalau diikutin aturannya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya bisa kendaraannya legal di jalan raya nah salah satunya, supaya kendaraan kita bisa dapat plat biru dan legal di jalan bengkel yang melakukan konversi ini harus bengkel yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan nah dalam hal ini, Spora adalah salah satu bengkel yang sudah disertifikan sudah dapat sertifikat, baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dan kita boleh bangga, Spora adalah bengkel pertama yang mendapatkan sertifikasi konversi untuk kendaraan roda 4 teman-teman nanti bisa kita lihat videonya nah ini urutannya aja lah, ini kalau dibaca mungkin agak ruot ya nah terus, kita kan tadi udah ngomong nih, kenapa konversi itu penting ya terus kalau buat kita, kenapa kita harus konversi? kenapa nggak saya beli sepeda motor baru aja? misalnya nah yang pertama, kendaraan konversi ini lebih murah sekitar separoh lah dari kalau kita beli kendaraan listrik yang spesifikasinya sama tapi ya soalnya kan kita juga tahu sepeda motor listrik itu hari ini banyak juga yang harganya murah tapi kan kita juga pasti sama-sama paham bahwa harga itu nggak bohong ya teman-teman nah tapi kalau spesifikasinya sama, konversi itu harganya lebih murah ketimbang kita beli baru terus speknya masih kita bisa pilih-pilih gitu kalau misalnya baterainya mau agak gede misalnya gitu ya atau mau agak kenceng itu kita masih bisa pilih-pilih lah terus sebetulnya sih satu lagi sih, khususnya untuk sepeda motor ya hari ini kebetulan saya bawa hoda vario sama hoda beat yang sudah dikonversi nah ini pasti juga teman-teman paham lah ya namanya motor-motor jepang ini kan kita suka nggak suka kualitasnya bagus ya gitu handlingnya enak rangkainya kuat gitu ya terus posisi mengendaranya juga enak nah ini sebetulnya tinggal kita rubahnya jadi listrik nah kita dapat apa namanya, dapet clean-nya, dapet green-nya tapi juga secara apa namanya pengguna kita sehari-hari kita tetap bisa menikmati kendaraan dengan apa namanya, dengan feel yang sama gitu nah ini juga disini saya kasih contoh aja misalnya buat Transjakarta Transjakarta itu punya target di 2025 dia harus konversi harus pakai 10.000 bis listrik nah kalau mereka beli baru satu bis listrik itu ukuran yang 12 meter bis besar itu harganya sekitar 4,5-6 miliar kalau dia pakai konversi itu harganya sekitar 2,8-3,5 miliar nah itu aja kan teman-teman bisa bayangin berapa banyak anggaran yang bisa mereka save kalau mereka mau menggunakan konversi lagi pula mereka punya banyak banget kan bis-bis yang lama yang kalau tahu-tahu ini semua jadi listrik mau dikemanain bis-bis itu nah gitu sih teman-teman ya terus ini cerita sedikit soal pengalaman kita di Sepora yang di kiri itu pengalaman saya jadi kalau di cerita sedikit saya pengalaman cukup lama di otomotif sekitar 15 tahun itu di riset dan pengembangan di Astra di grup Astra dan di sana kita sebenarnya udah mulai mempelajari kendaraan listrik cukup lama ya dari 2011 kebetulan di sana saya yang lead timnya untuk mulai belajar belajar soal kendaraan listrik gitu ini contoh-contoh 2015 pernah bikin sepeda motor listrik 4 roda yang bisa belok-belok seperti kalau kalau ada yang tahu Piajo MP3 kayak gitu terus 2017 pernah bikin prototype sepeda bambu sepeda listrik ya dari bambu ini baterainya bisa di swap jadi kalau teman-teman lihat hari ini tuh di Indonesia rame banget nih baterai swap buat motor nah itu sebetulnya kita udah develop itu di 2017 terus di 2018 pernah develop juga baterai buat mobil nah ini di 2018 ada patentnya juga nah yang di kanan itu proyek-proyek yang kita lakukan saat ini di Sepora ya pespa kita udah pernah bikin terus sepeda kargo listrik kita juga bikin nah ini sekarang proyeknya kita lanjutkan sebagai penelitian dengan Universitas Pembangunan Jaya dengan apa namanya dengan dana dari kereka gitu terus ya 2022 ada Honda Beat ini ada di sini mungkin kalau nanti sempat bisa saya kasih lihat sedikit footage-nya terus tahun ini kemarin kita juga selesaiin mobil Viet 600 terus Mitsubishi Strada ini mobil bertambang ya mobilnya sekarang udah ada di customer lagi fine tuning terus macam-macam karena nggak jadi kayak Strada gini nggak gampang teman-teman ini on progress banyak ada VGOV mobil klasik ada Porsche 356 mobil klasik APV nggak jadi akhirnya jadinya Grand Max jadi ini beberapa proyek-proyek yang kita kerjakan terus di Sepora IP di tempat saya kita juga jadi jadi kita tuh di Sepora merancang perusahaannya ini sebetulnya sebagai perusahaan engineering teman-teman jadi kita mau melakukan semuanya itu sesuai dengan kaedah-kaedah engineering dan otomotif nah ini di slide ini bisa dilihat ini step-step proses konversi atau untuk mendesain sebuah kendaraan konversi yang kita lakukan di tempat kami nah ini yang jadi standar nah ini penting sekali karena kan otomotif itu kan soal safety itu penting ya gitu ya teman-teman nah ini memastikan ini sebuah proses yang kita rancang untuk memastikan bahwa proses konversi ini berjalan dengan baik dan benar dan aman buat customer kita gitu ini penting ya jadi teman-teman nanti kalau mau belajar betul konversi juga rancangnya harus yang benar harus dihitung apa namanya powernya torsinya nggak boleh berlebih kalau berlebih misalnya remnya harus kamu ganti gitu ya atau misalnya naruh baterainya dimana yang pas misalnya taruh baterai baterai itu kan berat ya jadi kalau bisa jangan taruh di tempat yang tinggi gitu kan karena akan mempengaruhi kestabilan kendaraan dan lain-lain lah banyak tuh aspek-aspeknya nah ini contoh ini contoh aja kalau di mobil untuk konversi yang dicopot apa yang dipasang apa nah jadi sebenernya yang dicopot banyak bisa kelihatan kan yang dipasang lebih banyak lagi teman-teman gitu jadi cara umum mesin pasti dilepas transmisi ada yang dilepas ada nggak terus kalau di kayak mobil kayak gini penggerak ronda belakang proper shaft bisa dilepas bisa nggak differential pun begitu tanky bensin pasti dilepas apa namanya filter bahan bakar dilepas filter apa pompa bahan bakar juga dilepas gitu ya nah yang di kanan yang dipasang cukup banyak jadi ada dinamonya di nama penggerak ya atau power train terus masang controller terus masang battery pack masang jasus box untuk apa namanya bagi-bagi tenaga listriknya ada di sisi converter ini untuk menggantikan fungsi alternator kalau di mobil atau kalau di sepeda motor dengan istilah kiprok gitu nah ini yang nanti akan ngecas aki yang ada di mobil jadi aki tetap ada ya teman-teman gitu terus ada VCO bisa jadi tetap dipakai atau diganti terus ada juga yang banyak diberubah itu sistem auxiliary jadi brake booster yang tadinya ngambil vakuum dari engine terpas harus kita ganti postering in some cases juga beberapa kasus harus kita ganti AC juga harus kita ganti jadi banyak teman-teman yang harus disesuaikan kembali kalau di Sepora ini yang lagi kita keren sekarang kita akan fokus di beberapa tipe kendaraan ini untuk sepeda motor kita akan fokus di beberapa sepeda motor yang banyak ada di pasaran jadi Vario, Bit, NMX, Mio kayak gitu-gitu lah nah ini sedikit perbandingan aja dari segi cost gitu ya sama karbon jadi kalau kalau buat mobil kayak gini memang pasti mahal ya teman-teman bisa sampai 1 miliar lebih lah harganya apa namanya proses konversinya cuman kalau dibandingkan dengan kita beli mobil barunya itu harganya bisa lebih mahal lagi gitu nah kalau dari operating cost bisa dilihat juga secara umum mobil listrik itu pasti lebih hemat dibandingkan kendaraan konfesional ya tapi tentu saja jangan dibandingkan dengan solar subsidi ya teman-teman nah itu mah nggak fair ya gitu terus yang juga penting emisi karbon yang dihasilkan sudah turun gitu kalau dilihat disini kenapa nggak nol gitu ya mungkin ada yang bertanya-tanya ini tidak tidak nol karena hari ini pembangkit listrik di negara kita kebanyakan masih berbasis batubara ini yang menyebabkan ini belum bisa nol gitu tapi ini proses ya kedepannya akan semakin lama akan semakin bersih pembangkitnya kita gitu lagi ya mungkin itu sih ini sedikit soal Spora EV ini Spora EV kita bikin bertiga ada saya ada Mas Bowo ada Mas Andi gitu kita backgroundnya macam-macam yang backgroundnya di engineering lebih banyak saya walaupun ini bertiga ini sebetulnya saya sama Mas Bowo dari mechanical engineer kalau Mas Andi sebetulnya dari background dari teknik industri gitu cuma dia lebih banyak main di di kapital gitu terus ini services yang kita laksanakan di Spora EV jadi kita punya beberapa lini bisnis jadi nggak cuma konversi juga tapi kita juga memberikan jasa konsultasi buat perusahaan-perusahaan yang mau melakukan transisi energi ya ini juga penting karena nggak mudah buat perusahaan-perusahaan ini nah ini kita pernah support ke perusahaan tambang public transport ya sama ongoing perusahaan logistik gitu terus kita juga memberikan jasa engineering services ini jadi kalau ada startup baru misalnya mau bikin sepeda motor listrik gitu kan nah ini kita bisa bantu gitu dan kebetulan ada juga yang lagi ongoing tapi belum bisa kita announce pernah terus ini beberapa kendaraan yang kita buat ini vario ya vario ini nanti akan kita produksi kitnya jadi mungkin teman-teman ada yang punya bengkel mau barengan sampah kita ayo boleh jadi nanti kita provide kitnya teman-teman bisa pasang ini di bengkel-bengkel kalian gitu ya vario terus ini Honda Bit terus ini yang tadi mobil tambang ya Mitsubishi Strada punya perusahaan tambang untuk di Kalimantan terus ini yang tadi ini yang mobil klasik ya Fiat 600 tahun 64 ini juga sudah jadi sudah kita deliver ke customer gitu ya mungkin itu aja sambil kita ngobrol-ngobrol oke terus ieni kita terus terus kita t